Bagaimana untuk SMK Pusat Keunggulan, apakah harus melakukan pendaftaran ulang kembali Bapak? Karena jika dilihat dari strukturnya ada sedikit perbedaan dengan kurikulum paradigma baru. Baik, nah ini menarik nih pertanyaannya. Dari SMK Pusat Keunggulan, ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari kurikulum merdeka. Nah nanti Bapak Ibu yang telah menerapkan atau SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK, ini akan menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam kurikulum merdeka. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan diseminasi kepada sekolah-sekolah atau SMK yang nantinya bergabung ke dalam implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Nah Bapak Ibu lah yang menjadi narasumber berbagi praktik baik. Jadi SMK PK itu seharusnya tidak melaksanakan pendaftaran kembali di IKM ini. Karena Bapak Ibu sudah bagian daripada kurikulum merdeka. Jadi seperti itu Bu Sintia. Nah nantinya kalau Bapak Ibu telah banyak nanti melakukan praktik baik, Bapak Ibu yang akan melakukan diseminasi kepada SMK lainnya. Yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini di jalur mandiri. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas oleh Bapak Maimon Rizal. Ada pertanyaan dari Pak Didik Sugiharto. Apabila sekolah sudah mendaftar, apa langkah awal yang harus dilakukan itu sejak sekarang hingga Juli tahun 2022 Bapak? Di saat Bapak Ibu mendaftar. Nah ini ya selanjutnya ada opsi-opsi. Opsi 1, 2, dan 3. Nah di situ ada di rekomendasi akhir, nanti Bapak Ibu ada langkah-langkah rekomendasi khusus. Termasuk Bapak Ibu nanti mendaftarkan di Telegram, bergabung dengan Telegram di masing-masing. Nah di saat Bapak Ibu sudah bergabung, di sana nanti akan ada informasi-informasi. Selanjutnya Bapak Ibu dapat segera ya untuk bergabung di platform Merdeka Mengajar. Miliki segera akun belajar.id. Nah nanti Bapak Ibu langsung bisa mempelajari bahan-bahan kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Ataupun nanti Bapak Ibu bisa melayari laman yang disampaikan Pak Yogi, yaitu kurikulum.camdikbud.go.id. Nah di situ juga ada langkah-langkahnya. Jadi selama 3 bulan yang akan datang, ya sebelum Juli, setelah Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu sudah bisa melakukan belajar secara mandiri. Kenapa? Karena arahannya dari pimpinan kita, ya baik Pak Dirjen, Mas Menteri. Ini kurikulum Merdeka, jalur mandiri, ini akan ditekankan dengan high-technya. Jadi penggunaan teknologi Bapak Ibu sangat disarankan. Jadi melalui platform Merdeka Mengajar, laman dari kurikulum.camdikbud.go.id. Nah di saat Bapak Ibu, oh ternyata sudah mempelajari semuanya nih. Ya bagaimana untuk implementasi, Bapak Ibu nanti dapat berkomunikasi dengan dinas, ya ada hubbasenya untuk kurikulum Merdeka, itu menanyakan narasumber untuk berbagi praktik baik. Ya apabila nanti ternyata, oh ternyata ini sepertinya akan ada kendala seperti ini, misalnya kendala A, panggil narasumbernya, nanti bisa berbagi praktik baik dalam pelaksanaan implementasi kurikulum. Nah narasumbernya nanti akan kita sediakan, ya nanti akan ada dari Dijen Vokasi, nanti akan memilih ya narasumber-narasumber dari SMKPK yang telah berhasil ya dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka pada program SMKPK-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak, dari SMK Kehutanan Negeri Makassar, Bapak Marawan, ketika memilih kurikulum Merdeka, apakah akan ada pendampingan dari pusat, yaitu dari Kemeni Buristek? Apakah ketika menerapkan kurikulum Merdeka, semua guru juga harus sudah guru pengerak Bapak? Baik, pendampingan yang akan diberikan, itu pada masing-masing daerah nanti ada HAPDES. Tetapi HAPDES ini bersifat bukan dalam konten pembelajaran kurikulumnya. Cenderung nanti berbagi praktik baik, ya narasumber yang ada di SMKPK. Selanjutnya HAPDES ini juga nanti mendampingi bagaimana cara penggunaan dari platform Merdeka Mengajar. Jadi manfaatnya memanfaatkan fasilitas itu. Nah sedangkan untuk konten-konten pembelajaran, itu Bapak Ibu dapat mengakses di platform Merdeka Mengajar atau lebih jelasnya juga nanti Bapak Ibu bisa melayari laman kurikulum.camdikbud.ku.id untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai kurikulum Merdeka. Seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi. Untuk guru-gurunya, apakah harus sudah semuanya guru penggerak? Tidak mesti Bapak Ibu, ya. Tidak mesti harus guru penggerak. Bahkan sekolah atau SMK ya dalam hal ini belum memiliki guru penggerak juga boleh mendaftar. Ya boleh mendaftar. Nah ini memang perlu kolaborasi bersama ya kepala sekolah dan guru-gurunya. Ini kalau sudah yakin dengan pilihannya maka harus ada maksimalkan ya usaha dalam mempelajari kurikulum Merdeka. Ya maka mungkin nanti bisa melakukan simulasi-simulasi penerapannya. Kalau ada kendala nanti baru boleh mengundang baik itu secara luring atau secara daring seperti ini di narasumber yang disediakan oleh nanti Dijen Vokasi ya di SMKPK-nya. Jadi nanti Dijen Vokasi akan menyediakan narasumber-narasumber yang untuk berbagi praktik baik. Jadi seperti itu. Iya Bapak terjawab dengan jelas. Ini ada satu pertanyaan terakhir kemungkinan Pak karena sudah ada pertanyaan lagi di Youtube kami. Dari Ibu atau Bapak Dika Widya, bagaimana jika sekolah sudah mendaftar tetapi sekolah tersebut salah memilih? Apakah bisa mengulang untuk proses pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka? Baik di saat salah memilih nih. Jadi Bapak Ibu yang kita khawatirkan seperti ini ya memang. Di saat memilihnya seharusnya opsi satu, ternyata memilih di opsi dua atau tiga. Ya artinya memaksakan. Nah artinya ya kalau pemilihan seperti itu, Bapak Ibu ya harus usaha untuk menerapkan. Namun kalau tidak mampu juga atau salah pilih, itu nanti bisa disampaikan di HAPDES, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah HAPDES ini baru akan sedang disosialisasikan dan masih dalam proses pembentukan. Ya karena ini yang melakukannya itu adalah dari deep chain fulfillment untuk sosialisasi serta pembentukan HAPDES bersama ya antara Dinas Pendidikan dan juga nanti UPT, Kemendikbudistek yang ada di daerah. Nah jadi Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan. Nah apabila misalkan oh ternyata sudah siap di opsi kedua atau ketiga, ternyata salah pilihnya di opsi pertama. Nah implementasinya itu pengaruhnya di mana ya? Pengaruhnya nanti di tagging ya, dapodiknya Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu seharusnya sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, ternyata masih proses kurikulum, ya masih belajar ya, artinya masih menggunakan kurikulum yang terdahulu. Nah ini taggingnya di dapodik, nanti bisa disampaikan melalui HAPDES, ya perubahan-perubahannya. Tapi untuk saat ini, ikuti prosedurnya dulu Bapak Ibu, kalau nanti sudah yakin di opsi kedua dan ketiga, maka betul-betul maksimal untuk mempelajari secara high tech. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengundang atau boleh jadi ya daerah nanti akan membuat bersama mengenai berbagi praktik baik ya di Narasumber. Karena kalau buat satu-satu misalkan di daerah ya, di daerah Bapak Ibu, ada katakanlah 20 atau 40 sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka, ya di opsi kedua dan ketiga. Nah kalau masing-masing membuat, ya nanti bisa jadi tidak kebagian narasumbernya. Jadi boleh jadi nanti bersama-sama ya yang 40 sekolah itu sekali buat. Nah di situ berdiskusi Bapak SMK-PK yang sudah ada akan melakukan diseminasi ya berbagi praktik baik yang telah dilakukan. Jadi seperti itu. Nah ini nanti akan dikoordinir oleh HAPDES daerah masing-masing. Baik Bapak Maimun Rizal, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, baik di chat zoom maupun di kanal Youtube Direktur SMK. Ya terima kasih atas partisipasi dan juga pemahaman materinya Pak Maimun. Semoga bisa memperjelas pemahaman Bapak Ibu para hadirin semua. Kami mengingatkan Bapak Ibu untuk pendaftaran kurikulum merdeka pada laman kurikulum.gtk.com.id sampai dengan batas waktunya adalah 31 Maret 2022. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendaftar hanya sampai dengan 31 Maret 2022. Apabila ada perpanjangan waktu pendaftaran akan diifakan kembali begitu ya Bapak ya. Ya baik, ya pendaftarannya mungkin ini bisa closing statement langsung ya. Boleh Bapak, silahkan Bapak. Oke, pendaftarannya memang untuk saat ini kita masih di tanggal 31 Maret 2022. Nah apabila nanti ada perpanjangan itu akan diinfokan melalui laman kurikulum.gtk.com.id. Oleh karenanya jangan menunggu perpanjangan Bapak Ibu. Segera dilakukan, segera mendaftar. Ya mari sama-sama kita bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya segera daftar. Pendaftarannya kita tidak paksakan. Ya artinya pemilihan opsi ini tidak dipaksakan. Bapak Ibu bebas memilih di opsi pertama, 1, 2, dan 3. Silahkan. Ya maka segera lakukan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bergerak untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi kalau bukan kita mungkin tidak ada orang lain. Jadi kalau bukan saat ini, kapan lagi ya. Mari saya sangat yakin nih, SMK-SMK yang bergabung. Ya baik melalui Zoom ataupun Youtube. Ini adalah SMK-SMK hebat. Jadi jangan tidak menggunakan kesempatan ini. Mari daftar segera. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maimun telah berkenan hadir. Bapak Ibu untuk materi dari para nanresumber bisa diunduk pada link yang sudah kami bagikan pada kolom chat Zoom maupun kanal Youtube. Kami harapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah segera melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka agar pendidikan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara dalam acara Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu Narasumber serta Bapak Ibu Peserta Sosialisasi. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Panitia di balik layar untuk semangat dan partisipasi aktifnya. Atas nama seluruh Panitia Penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau perlakuan kami yang kurang berkenan. Bapak Ibu, izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. 17 Agustus 1945 adalah tanggal Indonesia Merdeka. Tak lepas dari perjuangan pahlawan tanpa bat. Dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, semoga menjadikan pendidikan lebih berkualitas. Buah Markisa, buah Alpukat. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.